Halo selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Heri Kristiani Guru PPKN ya Guru PPKN mu anak-anak ya Karena kelas 7 Dan Ibu belum pernah ketemu ya Tapi anak-anak sering melihat videonya Ibu kan setiap pembelajaran Baik anak-anak kita bersyukur ya Hari ini anak-anak Ibu Heri Keluarganya anak-anak itu semua sehat Itu anugerah Tuhan ya Yang patut kita syukuri anak-anak Kita bisa juga melakukan pembelajaran hari ini Itu anugerah Tuhan Nah oleh karena itu anak-anak kita memanfaatkan ya Waktu pembelajaran ini dengan baik Sebagai ujub ucapan syukur kita kepada Tuhan ya Anak-anak jangan lupa kalau di rumah Anak-anak pergi keluar ya Tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya Tadi Ibu pertama tadi sudah pakai masker ya Karena ini Ibu mengajar supaya vokalnya itu jelas Anak-anak ya maka Ibu buka ya Baik anak-anak sebelum kita pembelajaran dimulai Anak-anak kita berdoa dulu ya Ayo berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Berdoa dimulai Selesai Nah anak-anak bahwa pembelajaran kita hari ini Ini merupakan pertemuan terakhir semester ganjil Nah karena awal Desember nanti Anak-anak sudah mengikuti Harus mengikuti pas ya Penilaian akhir semester Nah ini pertemuan terakhir ya Nah kita masih menuntaskan Menyelesaikan materi hari ini ya anak-anak Bahwa materi yang kita bahas hari ini ya anak-anak Itu masih Kelanjutan dari minggu-minggu yang kemarin ya Yaitu tentang apa anak-anak Tentang Sejarah perumusan dan penetapan Undang-undang dasar 1945 Gitu ya Oke anak-anak Nah ini ibu kecilkan dulu ya Wajahnya Bu Heri ini Supaya yang nampak anak-anak powerpointnya ya Nih Oke ya Nah Pembahasan materi minggu kemarin Anak-anak Itu tentang Apa tadi ibu sudah sampaikan Tentang perumusan Dan pengesahan undang-undang dasar Ya Ibu ulang dulu materi yang minggu kemarin Nah Bahwa dalam Pembahasan materi Perumusan Penetapan UU D45 itu Ada tiga poin ya Tentang seputar perumusan undang-undang dasar itu sendiri Kemudian pengesahannya Dan dukungan terhadap nilai-nilai perumusan Dan pengesahan UU D NRI Tahun 1945 Nah Ibu akan mengingatkan kembali anak-anak Kenapa kita ini membahas undang-undang dasar 45 Bagi kita bangsa Indonesia Bagi anak-anak dan Bu Heri Undang-undang dasar itu adalah Konstitusi Ini Ibu sudah Jelaskan ya Ibu hanya-hanya mengulas aja Sebentar Konstitusi itu Hukum dasar Yang menjadi Pegangan dalam penyelenggaraan Negara Indonesia Jadi negaranya anak-anak Dan negaranya Bu Heri ini Dalam mengaturnya Sehari-hari itu Ada dasarnya Yaitu Undang-undang dasar 45 Jadi seperti Presiden Jokowi Mengambil kebijakan Kebijakan itu Anak-anak ada aturannya Tidak menurut maunya sendiri Tentang undang-undang dasar 45 Fungsi konstitusi juga sudah Ibu bahas Ini Ibu hanya akan tampilkan PowerPointnya aja Konstitusi ini juga ditetapkan oleh Bukan lembaga negara Lembaga tinggi Negara biasa Tetapi ditetapkan oleh Lembaga khusus Ya kan Anak-anak UD 45 Itu yang merumuskan siapa Ayo masih ingat nak Yang merumuskan BPUPKI Ya Proses perumusan undang-undang dasar 45 Anak-anak Itu dimulai kapan Coba Ada yang ingat Nah dimulai Pada sidang kedua Tanggal 10 Sampai 16 Juli Ya Nah Kalau sidang pertama Merumuskan apa BPUPKI kan sidang dua kali Yang pertama BPUPKI itu Sidang pertama merumuskan tentang Pancasila Ya Pancasila Ini Terus dilanjutkan setelah selesai Sidang kedua Melanjutkan tentang Perumusan dasar negara Nah dalam perumusan dasar Maaf Perumusan undang-undang dasar 45 Nah perumusan undang-undang dasar 45 ini Anak-anak Maka BPUPKI membentuk panetia khusus Ya Panetia yang tugasnya membuat undang-undang tadi Panetianya dibagi-bagi Ya Ada panetia hukum Ya Ada panetia perekonomian Ya Nah ada panetia bela negara Nah Yang merancang undang-undang dasar 45 ini anak-anak Itu Yang merancang adalah panetia hukum Ya Mengerti Panetia hukum BPUPKI Ya Nih Nah Ini tentang sidang-sidang Tadi sudah ibu bahas Ya Nih Nah Dalam Sidang tersebut Tanggal 13 14 15 16 Itu membahas apa Sudah Kita bahas Ya Anak-anak Nih Juga evaluasi ini Dalam powerpoint ini sudah anak-anak kerjakan Ya Oke Nih Nah Sekarang Anak-anak Kita akan masukin pada pengesahannya Gitu Nah setelah dirumuskan tadi Anak-anak Oleh apa Anak-anak Panetia hukum BPUPKI Nih Nah setelah Selesai pembahasan UUD 45 ini Anak-anak Oleh panetia hukum ini Kemudian BPUPKI Dibubarkan Kenapa dibubarkan Karena sudah selesai Tugasnya Ya Terus lanjut BPUPKI Setelah bubar Anak-anak Maka dibentuklah PPKI Ya Nih PPKI Inilah anak-anak Yang akhirnya Mengesahkan Undang-undang Dasar 45 Menjadi Konstitusi Negara Kita Ya Nih Jadi sekali lagi PPKI Sidang Anak-anak Tanggal 18 Agustus Jadi tanggal 17 Agustus Itu anak-anak Kita merdeka Belum punya Apa-apa Belum punya Dasar Negara Belum punya Undang-undang Dasar Belum Presidennya Atau juga Belum Nah Maka setelah Merdeka Pada tanggal 18 Agustus Itu PPKI Sidang Itu PPKI Sidang Isinya apa Anak-anak Nah Ini Ya Satu Mengesahkan Pembukaan Undang-undang Dasar 45 5 Kemudian apa Memilih Presiden Menetapkan Presiden Dan Wakil Presiden Yaitu Pak Karno Dan Pak Hata Dan Dan Yang ketiga Adalah Pembentukan KNIP Ya Nih Komite Nasional Indonesia Pusat Itu tugasnya Untuk membantu Presiden Anak-anak Pada saat itu Karena MPR Belum Terbentuk Ya Nah Tentang Sidang PPKI Ini pun Ibu Sudah Bahas Ya Nah Sekarang Anak-anak Kita akan Lebih Mendalami UUD 45 Yang Disahkan Oleh PPKI Itu Terdiri Dari Apa Saja Gitu Ya Terdiri Dari Pembukaan Batang Tubuh Dan Penjelasan Itu Ya Tapi Kemudian Anak-anak Seiring Dengan Perjalanan Kehidupan Bangsa Negara Kita Undang Undang Dasar 45 Ini Mengalami Dinamika Ya Mengalami Pasang Surut Naik Turun Ada Perubahan Begitu Ya Nih Sesuai Dengan Perkembangan Pelaksanaan Pemerintah Negara Kita Dari Kemerdekaan Sampai Sekarang Nih Nah Sekarang Ini Anak-anak Sistematika Susunannya UUD 45 Itu Anak-anak Itu Sudah Beda Ya Tidak Sama Pada Waktu Disahkan Dulu Ya Nah Sistematikanya Ini Sekarang Anak-anak Menjadi Ini Pembukaan Dan Batang Tubuh Saja Ya Nih Jadi Anak-anak Setelah Diubah Sekarang Ini Ya Ini Tinggal Pembukaan Dan Batang Tubuh Nah Pomerpon Yang Ibu Tampilkan Ini Anak-anak Sistematika UUD Setelah Kemerdekaan Kemudian Di Amandemen Anak-anak Di Amandemen Itu Dirubah Ya Susunannya Pembukaan Batang Tubuh Dan Penjelasan Nah Kemudian Di Amandemen Lagi Anak-anak Dirubah Lagi Ya Nih Tiga Terdiri Dari Pembukaan Yang Terdiri Dari Empat Alimia Dan Pasal Pasal Ya Yang Terdiri Dari Dua Puluh Tujuh Tiga Pasal Tiga Pasal Aturan Peraliran Dan Dua Aturan Ayat Tambahan Ya Ini Ini Harus Dimengerti Anak-anak Ya Nggak boleh Dilubah Ini Susunannya Ya Oke Nih Lanjut Anak-anak Nih Nah Pengesahannya Tadi Disahkan oleh PPKI Ya Disahkan Tanggal 18 Agustus Ya Anak-anak Nah Anak-anak Sekarang Kita akan Lihat Konsep Hukum Dasar Yang Dibuat Oleh BPUPK Dengan Yang Disahkan Oleh PPKI Itu Mengalami Perubahan Anak-anak Ya Coba Perhatikan Ini PowerPoint Ini Ini Konsep Sebelah Kiri Ini Konsep Yang Dibuat Oleh PPKI Dan Kanan Ini Yang Disahkan Oleh PPKI Ya Yang Yang Anak-anak Kita Ketahui Atau Kita Ambil Dua Saja Perbedaannya Ini Ya Pertama Perbedaannya Kalau Konsep Yang Dibuat PP PPKI Ini Istilahnya Itu Hukum Dasar Dan Mukadimah Ini Setelah Disahkan Oleh PPKI Menjadi Undang-Undang Dasar Bukan Hukum Dasar Lagi Tapi Undang-Undang Dasar Dan Mukadimah Menjadi Pembukaan Ya Perhatikan Baik-baik Anak-anak Nanti Kalau ini Keluar Tipas Ya Jadi Yang Dirubah Apa ya Anak-anak Hukum Dasar Menjadi Undang-Undang Dasar Mukadimah Menjadi Pembukaan Nah Yang Ketiga Anak-anak Ada Kalimat Yang Punyinya Seperti Ini Anak-anak Kalimat Pembukaan Dalam Alen Yang Ketiga Ini Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Itu Dan Didorong Dengan Keinginan Luhur Supaya Berkehidupan Kebangsaan Dan Sebagainya Anak-anak Ini Diganti Dengan Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Anak-anak Ya Kalau Anak-anak Itu Ya Ini Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Itu Ya Nih Nah Ini Beberapa Perubahan Ya Kemudian Ini Sila Yang Kelima Anak-anak Ini Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Ini Oh maaf Sila Yang Kedua Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Menjadi Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Itu Beberapa Perubahan Ya Anak-anak Dalam Konsep Dan Yang Sudah Disahkan Oleh PPK Oke Lanjut Anak-anak Ya Kalau Ini Apa Live Gini Ibu Tidak Bisa Menjelaskan Dengan Detail Ya Karena Ini Nanti Arus Ini Apa Durasinya Biar Tidak Terlalu Panjang Ya Oke Nah Anak-anak Pagi Ini Khusus Kita Akan Mendalami Tentang Tadi Isinya Pembukaan Kan Pembukaan Terdiri Dari Apa Tadi Anak-anak UUD Terdiri Dari Pembukaan Dan Batang Tubuh Nah Kita Akan Mendalami Tentang Pembukaannya Saja Pagi Ini Ya Yaitu Pembukaan Terdiri Dari Empat Alinia Alinia Satu Alinia Dua Alinia Tiga Alinia Keempat Itu Apa Saja Nah Ini Yang Menjadi Tujuan Pembelajaran Kita Pada Pagi Ini Ya Anak-anak Yuk Lanjut Nah Nih Jadi UUD 45 Itu Anak-anak Terdiri Dari Pembukaan Kan Tadi Dan Batang Tubuh Ya Nah Ini Anak-anak Undang-undang Dasar Ini Anak-anak Di Apa Ini Diekspos Atau Di Apa Ya Diberitakan Begitu Diberitakan Diumumkan Kepada Masyarakat Itu Dalam Lembar Berita Ini Coba Ibu geser Dulu Ya Nah Ini Termuat Diberitakan Diumumkan Diumumkan Pada Masyarakat Itu Dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun Kedua Nomor Tujuh Nih Jadi Pertama Kali UUD Ini Diekspos Diberitakan Ini Dalam Lembaran Berita Negara Oke Ya Yuk Nah Sekarang Lanjut Nih Nah Ini Pembukaan Alenia Ini Nah Alenia Yang pertama Anak-anak Anak-anak Tau kan Sudah Sudah Ibu Kasih Tugas Nih Ini Alenia Yang pertama Apa Bahwa Sesungguhnya Kemerdikan Itu Ialah Hak Segala Bangsa Dan Oleh sebab Itu Maka Penjajan Di atas Dunia Harus Diapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Keadilan Nah Artinya Apa Anak-anak Alenia Pertama Ini Menjelaskan Arti Pentingnya Kemerdekaan Ya Itu Alenia Pertama Ya Oke Nah Alenia Kedua Anak-anak Berisi Tentang Apa Cita-citanya Bangsa Indonesia Ya Bahwa Persatuan Kedaulatan Keadilan Kemakmuran Itu Andalah Cita-cita Bangsa Kita Ya Nih Bunyinya Dan Pergerakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Telah Sampailah Kepada Saat Yang Berbahagia Dengan Selamat Sentosa Menghantarkan Rakyat Indonesia Kedepan Pintu Gerbang Kemerdekaan Yang Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Ya Nah Ini Sering Kita Dengar Dalam Upacara Ya Anak-anak Ini Jadi Maknanya Apa Bahwa Alenia Kedua Itu Memuat Cita-cita Bangsa Indonesia Itu Ada Di Situ Cita-citanya Apa Adalah Indonesia Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Itu Ya Oke Yang Ketiga Nah Ya Misalnya Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Gitu Ya Dengan Didorongkan Oleh Keinginan Lur Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang Bebas Maka Dengan Ini Rakyat Indonesia Menyatakan Kemerdekaannya Gitu Ya Anak-anak Nanti Baca PR-nya Sudah Anak-anak Kerjakan Ya Ini Tentang Pembukaan Ini Nah Alenia Tiga Ini Intinya Pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Bangsa Kita Menyatakan Bahwa Kemerdekaan Itu Atas Berkatnya Tuhan Kenapa Karena Bangsa Bangsa Kita Menyadari Anak-anak Bahwa Tidak Mungkin Secara Logika Manusia Itu Tidak Mungkin Anak-anak Merdekat Kalau Kita Lihat Dari Persenjataannya Kalah Nih Dari Apalagi Gisinya Yang dimakan Oleh Orang-orang Indonesia Kalah Semuanya Kalah Tetapi Anak-anak Oleh Anugrah Itu Oleh Rahmat Tuhan Maka Kita Bisa Merdeka Itu Ya Jadi Ada Sesuatu Anak-anak Yang Apa Ini Ya Mucicat Gitu Ya Dalam Kehidupan Kita Nih Mucicat Bahwa Kemerdekaan Itu Anugrah Nyatuh Han Oke Nah Alinia Yang keempat Anak-anak Itu Memuat Tentang Apa Tentang Tujuan Bangsa Kita Nih Bahwa Bangsa Kita Ini Negara Melindungi Sekenang Tumpah Darah Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Hidupan Bangsa Dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Oke Itu Tujuannya Dan Alinia Keempat Anak-anak Juga Memuat Tentang Basar Negara Ya Oke Ini Baik Yuk Lanjut Anak-anak Ya Nih Jadi Evaluasinya Hari ini Anak-anak harus Mengerti Isi Alinia Satu Alinia Dua Alinia Tiga Dan Alinia Keempat Nah Lanjut Anak-anak Sekarang Dukungannya Gitu Dukungannya Para permus negara Tokoh Permus negara Itu Itu apa Gitu Ya Terhadap Negara Kita Ini Gitu Bukan Atau Lebih Jelasnya Perannya Apa Tokoh Perumus UUD Tahun 1945 Itu Anak-anak harus mengerti bahwa Pendiri Bangsa Kita Ini Dalam Merumuskan UUD Itu Mereka Adalah Bangsa Adalah Orang-orang Yang memiliki Visi Misi Untuk Kesejahteraan Dan Kesatuan Indonesia Ya Ini Para pendiri Negara Dalam Mengambil Keputusan Dengan tanggung jawab Dengan Kekeluargaan Dengan Toleransi Anak-anak Dengan Kerjasama Yang Luar Biasa Nah Nah Anak-anak Nah UUD 45 Ini Mengalami Dinamika Pelaksanaannya Ya Nah Setelah Merdeka Anak-anak UUD Kita Ini Konstitusi Kita Ada Perubahan Ada Konstitusi Mengalami Perubahan Konstitusi RIS Kemudian Pakai UUD S Ya Kemudian Anak-anak Tanggal 5 Juli 59 Presiden Kita Ini Mengeluarkan Sebuah Dekret Ya Dekret Presiden 5 Juli 59 Ini Yang Menegaskan Bahwa Kita Kembali Kepada UUD 45 Nah Ya Nah-anak Terus Lanjut Anak-anak Apa Arti Pentingnya UUD Bagi Bangsa Dan Negara Kita UUD 45 Itu Penaturan Dasar Kehidupan Bernegara Kedudukannya Sebagai Apa Hukum Yang Tertinggi Anak-anak Hukum Yang Tertinggi Di Negara Kita Maka Semua Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku Di Negara Kita Harus Tunduk Kepada UUD 45 Dan Tidak Boleh Bertantangan Dengan UUD 45 Oke Ya Nih Gitu ya Anak-anak Nih Tadi Sudah Gujelaskan Bahwa UUD 45 Merupakan Hukum Yang Tertinggi Nih Ya Nah Ini Ditandaskan Kembali Peran Tokohnya Perumus UUD Tadi Apa Tokoh Pendiri Negara Indonesia Ini Merupakan Putra Terbaik Yang Memiliki Kemampuan Visi Kedepan Yang Para Pendiri Negara Ini Mengutamakan Kepentingan Negara Di Atas Kepentingan Pribadi Nah Ini Anak-anak Yang Harus Kita Tiru Gitu Peran Peran Tokoh Pendiri Negara Perumus UUD 45 Ini Ya Memiliki Visi Kedepan Ya Mengutamakan Kepentingan Bangsa Dan Negara Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golong Nah Gitu Ya Anak-anak Nah Ini Nah Ini Anak-anak Evaluasi Keempat Ini Tugasnya Anak-anak Dikerjakan Ya Nak Ini Tugas Evaluasi Pertemuan Keempat Nah Baik Baik Anak-anak Nih Ya Akan Ibu Akhiri Pembelajaran Hari Ini Nanti Biar Durasinya Tidak Terlalu Panjang Kesimpulannya Bahwa UUD 45 Itu Dirumuskan Oleh Perancang Hukum BPUBKI Disahkan Oleh BPKI Ya Kemudian Sistematikanya Sekarang Ini Susunannya Terdiri dari Batang Tubuh Eh Pembukaan Dan Batang Tubuh Dan Isinya Pembukaan Alinea 1 2 3 4 Tadi Sudah Kita Bahas Anak-anak Ya Demikian Anak-anak Pembelajaran Pada Pagi Ini Apabila Ada Yang Tidak Pas Anak-anak Perkataan Bueri Yang Tidak Pas Ini Ibu Mohon Maaf Demikian Anak-anak Mari kita Akhiri Pembelajaran Dengan Doa Ya Berdoa Mulai Selesai Sekian Terima kasih Selamat Pagi Bye Bye Ibu Akhiri Anak-anak Nih Oke Terima kasih